Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan saya Nanang MRK Dan saya Bang Ucup Selamat datang di Wifipedia Semoga teman-teman tidak kaget ada saya disini Karena saya sudah punya channel sendiri Tapi di Wifipedia ini Nanti saya akan ditemani oleh Ucup Dan disini ada kameramennya Ada editornya Terus kemudian ada script waiternya Jadi anda tidak usah khawatir Nantinya kita akan mereview banyak sekali produk Pokoknya produk yang anda ingin review Silahkan komentar di bawah Kita akan turut ya Mas Ucup Oh siap Dan di video kali ini kita akan mereview sebuah modem Atau router home Yaitu TP-Link MR100 Setelah TP-Link sukses dengan MR6400 Dan penjualan cukup banyak Kini TP-Link mengeluarkan lagi Dengan seri MR100 Yang harganya lebih murah Kira-kira seperti apa router home ini Bagaimana performanya dan cara instalasinya Langsung saja kita saksikan di Wifipedia Ini dia TP-Link MR100 nya Disini tertera 300 Mbps untuk wifi nya Disini juga ada Tertera 4G LTE dan 3G FDD dan TTD Dan MR100 ini mampu menampung Di 32 user secara bersamaan Kita langsung buka saja untuk kartus nya Dan apa saja di dalam paket pembeliannya Oke Dan di dalamnya kita dapat TP-Link MR100 nya Kemudian ada kabel ethernet nya Dan juga adapter 9V Serta quick guide Dan ini dia TP-Link MR100 nya Nah dari segi bentuknya sih saya sangat suka sekali Jadi dia warnanya hitam doff industrialis dengan aksen titik-titik ya ulur ya Dan kemudian di bagian belakangnya Oh sorry Di bagian depannya disini ada beberapa LED indikator Ada LED indikator untuk power nya Kemudian untuk koneksi internet nya Untuk wifi nya Untuk ethernet dan juga ada LED indikator untuk bar signal nya Kemudian di bagian belakang disini ada 2 buah port internet Yang pertama adalah untuk LAN 1 fungsinya Dan kemudian yang kedua bisa untuk LAN 2 dan juga untuk WAN Serta ada dan 2 buah konektor SMA female Yang fungsinya untuk sebagai antena 4G sepertinya Mas Ujuk Dan kemudian ada tombol WPS atau tombol reset nya Dan ada slot SIM card Yang berjenis nano Nah betul sekali SIM card nya jenisnya nano Karena dia supaya kecil dan compact Dan untuk TP-Link MR100 yang kita miliki ini Ini Fembe nya sudah paling baru Jadi dia sudah terdaftar IMEI nya Kita tinggal plug and play sesuai yang ada di kardus nya saja Kalau pengen beli TP-Link MR100 ini Pastikan jangan salah beli Belinya di link di deskripsi di bawah Karena ada beberapa produk lama yang tidak terdaftar IMEI nya ya Bang Ujuk Kok saya ingat Mas Nanang Untuk TP-Link yang jenengan pernah review TP-Link MR3420 Oh betul sekali Jadi di sebelumnya kita pernah menggunakan TP-Link MR3420 dan juga modem Mas Ujuk Tapi itu kuno sekali Sekarang kita sudah tidak perlu beli 2 MR3420 atau beli modem nya Kita langsung beli 1 aja Karena si TP-Link MR100 ini dia sudah support untuk SIM card Karena TP-Link sudah menyertakan modem LTE di dalamnya Oke Langsung saja kita akan coba instalasi bareng-bareng Oke Untuk instalasinya gampang banget lor Kita tinggal siapkan kartu provider yang ada kuota internetnya Dan ini MR100 support berbagai macam provider yang ada di Indonesia Jadi seluruh semuanya bisa pakai kartu apapun yang ada di Indonesia Dan kali ini kita akan pakai kartu Live On Dari XL Dari XL Dari XL Berikutnya kita akan langsung nyalakan TP-Link MR100 nya Pertama-tama kita langsung saja memasukkan SIM cardnya ke dalam TP-Link MR100 nya Kemudian kita pasangkan antenanya Dan kemudian kita nyalakan adapter 9V nya Langsung saja kita pasang antenanya dan kita putar-putar seperti biasa Dan pasangnya gampang sekali Untuk mengkonfigurasi TP-Link MR100 ini sebenarnya kita bisa menggunakan HP Android atau pakai laptop tuh Nah disini kita akan menggunakan laptop tentunya Supaya tampilannya lebih besar dan seluruh semuanya bisa melihat dengan bagus ya lor ya Oke langsung saja kita akan coba konfigurasi TP-Link MR100 nya Pertama kita tinggal nyalakan Wi-Fi nya cuk Oke seperti biasa kita nyalakan Wi-Fi nya Dan kemudian disini ada SSID namanya TP-Link 5C52 Untuk passwordnya ada di belakang disini belakang modem nya Belakang modem nya Belakang modem nya Sandi develop nya sama IP develop nya Oke saya konekkan dulu 53 53 07 07 02 02 27 27 Oke kita tinggal next saja Dan kita tunggu sampai Wi-Fi laptop kita tersambung ke Wi-Fi dari TP-Link MR100 Setelah tersambung seperti ini kita tinggal buka Google Chrome Lalu kita akses IP address dari TP-Link MR100 ini yaitu 192.192.168.1.1 kita enter IP develop Nah setelah itu kita disuruh memasukkan username dan password yang baru dan disini kita masukkan saja dengan kombinasi seperti ini admin A nya besar admin 12345 kemudian kita tinggal ulangi saja admin 12345 Oke kita let get started Pastikan password nya sama kita tinggal tunggu sampai kita terkonfigurasi Nah berikutnya akan muncul quick setup seperti ini lor dan kita tinggal sesuaikan aja coba ini Jadi time zone nya seperti biasa kita pakai Bangkok atau GMT plus 7 Betul sekali kita tinggal pilih Bangkok Jakarta Hanoi Hanoi Kita tinggal next Dan berikutnya dia mendeteksi SIM card nya secara langsung Dan karena ini pakai APND file yaitu internet jadi kita tinggal next saja langsung coba Setelah itu ada wireless setting nya jadi wireless setting nya ini kita bisa mengganti Mengganti nama wifi Ya betul sekali dan juga password yang muncul kita tinggal next Dan itu terserah kalian ya sob bisa kalian buat nama tersendiri Ya betul sekali kita bisa custom namanya sesuai dengan keinginan kita coba Dan kemudian sudah ada tulisannya sukses artinya kita berhasil mengkonfigurasi si TP-Link MR100 ini semudah itu Sangat cocok sekali untuk pemula ya kita tinggal next dan disini sudah ada keterangan bahwa dia sudah menyala cu Kita coba buka internet ya Guys Youtube ya apakah disini cukup bagus kita coba buka Youtube Youtube.com Enter Dan disini sudah bisa membuka untuk Youtube nya Jadi sangat gampang sekali ya mas untuk MR100 ini bagi para pemula Betul sekali sangat apalagi fiturnya disini cukup di bagian basic kita coba lihat fiturnya disini ada Gues Network Jadi kita bisa membuat SSID baru atau nama wifi baru kalau misalkan kita ada tamu-tamu gitu Jadi misalkan punya saya punya keluarga besar datang kita bisa pakai ini mas Betul sekali kita tinggal nyalakan kita manfaatkan fitur Gues Network ini Dan kemudian di bagian parental control nya cukup ini kita bisa membrukir kata tertentu dari device tertentu juga Jadi parental control nya sudah cukup baru sih fiturnya ini Dan ini sangat-sangat bagus sekali tidak dimiliki oleh kompetitornya bahkan Untuk sebuah router atau modem ya mas Biasanya itu kan paling banyak yang bisa look band atau look frekuensi Nah untuk TP-Link MR100 ini apakah bisa mas? Tentu saja sangat bisa kalau TP-Link MR100 ini bahkan kita bisa melock band nya langsung dari GUI nya cukup Jadi caranya kita tinggal pergi ke tab advance Di bagian operation mode Oh sorry di bagian network Kemudian di bagian internet Nah di tab internet disini kita bisa setting band nya disini band nya kan tertulis auto Ya betul sekali kan kita bisa setting ke manual dan di bagian manual dia akan mencari frekuensi yang ada di sekitar TP-Link MR100 ini Jadi kita tinggal tunggu nanti kita bisa melock band frekuensi yang kita inginkan lor kita tunggu dulu ya Nah ini sudah ada band nya cukup jadi kita bisa melock band di frekuensi 1 di band 1 band 3 band 5 band 8 dan juga band 40 Jadi frekuensinya lengkap Lengkap sekali Kita coba lock di band 8 mungkin kita lihat apakah band nya berganti menjadi band 8 ya kita coba save Oke dan dia sudah terlock di frekuensi band 8 Kita tinggal save disini dan dia akan berganti ke band yang kita setting tadi ya lor ya Selain lock band MR100 ini juga banyak fiturnya ya lor ya Kita bisa melakukan di bagian nut forwarding ini Ada beberapa fitur kita bisa melakukan plot forwarding Jadi kita bisa meremote CCTV dari router TP-Link MR100 ini dan juga di yang paling saya suka sih yang paling saya suka itu adalah di sistem eh di bagian apa ya sistem Iya bener di bagian system tools kemudian di bagian reboot nah di reboot nya kita bisa scheduler Jadi kita mau mematikan atau merestart routernya di jam berapa dia bisa melawan itu si MR100 ini Dari jam 10 malam sampai jam 5 pagi bisa ya Nah bisa kita matikan dan itu sebenarnya fitur yang cukup penting untuk sebuah router home atau sebuah modem Karena biasanya dari provider dari BTS itu dia dalam waktu 24 jam dia akan mereset Jadi kita tidak akan dapat IP address jadi kita kalau misalkan ada fitur reboot ini Kalau dia tidak dapat koneksi internet dia akan restart dan akan dapat koneksi internet lagi seperti itu coba Paling gampang kalau kita menggunakan fitur tersebut Nah mas Hanang untuk TP-Link MR100 ini apakah bisa di open VRT seperti modem-modem yang lain Kalau si TP-Link MR100 ini sebenarnya spesifikasinya cukup sangat minim sekali lor jadi dia tidak bisa kita jadikan open VRT cu Kalau MR6400 nya bisa tapi kalau MR100 nya sepertinya tidak bisa belum ada yang bisa menjadikan open VRT dan speknya kalau dijadikan open VRT sangat terlalu kecil Jadi ini MR100 tidak bisa di open VRT ya sob dari untuk CP-200 ya masih bisa tapi ini tidak bisa sangat sekali Kita tidak bisa open short di MR100 ini Nah tapi fitur dari MR100 ini saya kira sudah cukup mantap untuk sebuah modem dan juga router home Tidak usah dijadikan open VRT tidak masalah karena dia bisa jadi koneksi untuk ke STB open VRT sih Kesimpulannya gimana sob? Oke nah untuk kesimpulan kali ini MR100 ini cocok untuk kalian teman-teman yang cari modem 4G yang murah Dan ini menurut saya fiturnya tadi dijelaskan lumayan oke dan untuk bisa jadi alternatif dari B312 kalian Dan MR100 ini bisa jadi pilihan kalau sedulur semuanya yang tinggal di daerah perkotaan Karena MR100 ini penangkapan sinyalnya cukup bagus lebih bagus daripada HP-HP pada umumnya Dan seperti yang ucap katakan dia setara dengan B312 menurut saya Dan juga kalau misalkan sedulur semuanya tinggal di daerah yang agak minim sinyal Sebenarnya MR100 ini masih bisa dipakai tapi kita harus melakukan modifikasi sedikit di bagian antenanya Meskipun dari tadi kita review tidak menemukan pengaturan untuk mengganti antena internal dan juga eksternalnya Terima kasih sudah menyaksikan video ini Kalau saya ada tutur kata yang salah saya mohon maaf Dan bangun coba pamit Terima kasih ini Wifipedia Terima kasih sudah menonton